Jadi kalau orang alim yang betul-betul istiqamah, maka insya Allah urusan duniawinya itu gak bakalan sedih. Jangankan orang alim, orang yang mencintai orang alim dengan memandang dengan cinta yang benar, maka insya Allah hidupnya akan semakin berkah. Jadi kalau siapa aja? Dari kalangan yang mungkin memiliki jabatan, tetapi benar-benar cinta sama orang alim, dengan kejabatannya itu membantu dakwah dari orang alim, maka insya Allah jabatannya berkah. Orang kaya dengan kekayaannya membantu orang alim, maka insya Allah kekayaannya berkah. Ataupun kita dengan tenaga yang kita gunakan, kekuatan kita cuma tenaga, maka insya Allah hidup juga kita akan berkah. Karena apa? Karena orang alim ini adalah orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak bakal mungkin Allah membenci orang-orang yang mencintai orang alim.